Intro Kabar Bahagia Kabar Bahagia datang dari selebriti yang telah mantap berhijrah beberapa tahun ini Ya, dialah Feby Palwinta Tadi malam, gadis 23 tahun itu resmi dilamar oleh sang pujaan hati yang bernama Razibawazir Informasi tersebut didapat dari sang ayah yang bernama Syahrir Ditemui usai melaksanakan lamaran kemarin sore Di sebuah hotel mewah di daerah TBC Matupang, Jakarta Selatan Syahrir mengatakan bahwa Feby dan sang calon suami baru saja mengadakan lamaran Lantas, benarkah Feby Palwinta akan naik pelaminan tahun ini? Insya Allah doain aja, Kak Kita mau memilih taruh Bukan taruh juga sih, sebenarnya kita yang saling mengenal ya Mungkin kalau dulu kan bilangnya pacarannya Kalau sekarang kan pasti, ya namanya juga orang ada proses untuk Buka berubah sih, menutupnya menjadi lebih baik Kayaknya kan ada step by stepnya Mungkin aku belum bisa taruh, tapi aku mau maksimalisir Gimana caranya aku tidak ada, apa ya, kalawat satu sama lain Dengan cara apa, pasti ada Cuma kalau misalnya dibuang taruh ya Sebenarnya tidak dibuang taruh juga Cuma ada batasan dan ada perantara orang ketiga juga Yang patut menyembahkan di kita berdua Jadi, ya dari... Ya insya Allah doain aja Nanti kalian pasti di-share kalau ada berita baik Siap-siap-siap ya Siap-siap ya Ya insya Allah ma Apa ya Insya Allah ma Siap-siap aja aku mah ya Kan lagi belajar juga gitu kan Kan nikah itu gak cukup hanya cuma nikah Suka-suka, tapi kita juga belajar Belajar apa sih yang harus ditahu Sebelum nikah itu, ya mau ilminya apa Dan alhamdulillah sih masih sampai sekarang masih belajar Ikut-ikut apa namanya Kajian-kajian nikah gitu Ya semoga ya kesiapan aku bisa semaksimal Tapi nanti Alhamdulillah lancar Alhamdulillah Lancar-acaranya Sebenernya sih aku gak mau terlalu banyak Aku ngomongin ini karena masih awal ya Stepnya tuh masih panjang Masih ada yang perlu Nantilah di-share-nya nanti Ketika memang sudah hari A Udah ada hijab konggul Udah sah kan lebih enak untuk di-share-nya Kalau sekarang mah aku Pinta doanya aja yang terbaik Jadi temen-temen semua gitu Jadi mohon maaf aku belum bisa ngomong apa-apa ya kak ya Tapi kenannya gimana kak? Cipu Pokoknya itu aja intinya di doain yang terbaik aja Aku mohon doanya Buat temen-temen juga Semoga acaranya insyaallah siap sampai hari A Nanti kalau misalnya hari A Pasti dikabarin sama aku Insyaallah pasti secapannya kan Yang terbaik pasti gak mungkin gitu Ya tau aku ya doain aja yang terbaik Oke kak siap Tapi waktu itu asalnya bukan berdoa atau sendiri Pokoknya insyaallah dikasih jalan yang terbaik Pokoknya doain aja yang terbaik Ya aku ya insyaallah insyaallah Sejauh ini sosok razi sendiri di Pasti baik kan gak mungkin aku dekaya orang gak baik gitu Pasti baik dicari yang terbaik Pokoknya insyaallah di doa dari Allah Nah tuh kan udah bel berbunyi Tanda skin mulai lah harus pulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada lamaran ya untuk baby Paul Winta Alhamdulillah sudah terlaksana dengan Cuman dan dia niri kedua belak keluarga Biasanya perkenalan Saling ada pantun, bawat pantun Perkenalan terus serah-serahan Terus ada serah terima cincin ya Terus Dia membahas untuk berikutnya Mungkin nanti kita menyesuaikan Dengan tempat dan lain-lainnya Dan kesiapan Kedua belak keluarga Tapi masingnya kan gimana? Sosoknya seperti apa gitu? Ya Selama saya tahu ini Ya Alhamdulillah orangnya memang Ya bisa ya nantinya untuk Membimbing anak saya lah Kalau saya nilai Setahun ya Setahun Mas Razi ya? Razi bawa cerita ya? Ya kalau kita lihat dari keseriusannya Ya emang kita lihat Cukup serius Untuk Untuk Ibadah juga Cukup baik ya Ada Sering Berpengajian Pengajian di Apa namanya Bersama dengan Jadi Biasanya Saling mengenal Saling mengenalin Antara keluarga Terus Memberitahukan Masuk dan tujuan Dan kita Merespon tujuan mereka Seperti itu Ya Ini aja ya Apa? Lamaran gitu aja ya Lamaran lah istilah Misalnya Mungkin Ada kuncin Ada serah-serahan Ada dari pihak Razi ada dari Peh keluarga kita Saling bertukar Serah-serahan aja Ya Kita merasa Ini ya Ada Rasa kehilangan ya Gitu ya Tapi Ya itu harus kita berbesar hatilah Karena memang Sudah waktunya Dimana Anak kita ini memang harus Lebih mandiri nanti ya Dengan Membina keluarga Dan Nantinya ada Anak dan Dan Lain-lainnya Dan Hidup Apa? Seperti Punya keluarga yang bahagia Nanti kita menyepakatin dulu Dengan Kedua belah keluarga Mana yang Kan ini Harus Tempat dan lain-lain Ya Nanti kita Saya belum Dapat kepastian Nanti kita lihat Mungkin nanti mamanya Dan baby Yang lebih intens Dan pihak Razi Siapa keluarganya Nanti yang menentukan Mudah-mudahan Tahulah tahun ini Lebih cepat lebih baik Di antara dua keluarga Ini aja nanti Ke Kedua belah keluarga Nanti bisa Saling menentukan Mana yang lebih Cocok waktu dan tempatnya Yang Memang bisa kita Ini kan nanti Lakukan Akad ikat dan lain-lain Ya Mungkin nanti Ngambil Budaya-budaya lokal lah Biar kita akad budaya lokal Ya Oh ada adat Ada adat Adat dari mana om Ya nanti Kedua belah pihak di Ini kan Di Apa Di Di Imbangin nantinya Kita Ingin mereka Nantinya Hidup bahagia Terus Sudah menentukan Pilihan hidup Dan bisa Mempertahankan keluarganya Seperti apa Nantinya Seperti itu Terima kasih Surah Tari R Tari R Pilihan Pilihan Tari R selamat menikmati